ayam bakcam 1 indung 1 bakmi goreng 1 apa lagi? kwecam 1 kwecam 1 ester manis 1 ester tawang 1 swiss 1 ayam 1 ayam bakcam, ayam berbus ya dah dah ya? eh lagi apa lagi? apa lagi? canjur siapa bilang menjadi selegram alias selebritis instagram hanya monopoli orang dewasa saja meski bukan dari keturunan selebritis so jonathan r sugianto alias tatan yang baru berusia 3 tahun ini sudah mampu membetot perhatian netizen dengan aksinya yang lucu dan mengemaskan lihat saja pola tingkah bocah kelahiran februari 2013 ini membuat dirinya kebanjiran sejumlah follower hingga mencapai 400 ribu lebih di saat dirinya tengah beraksi layaknya pramu saji yang mencatat pesanan makanan juga minuman tak hanya itu aksi tatan sebagai tukang parkir pun dianggap mampu membuat siapa saja yang melihatnya ternyata kuasa menahan rasa gemas dan juga geregetan kalau parkir mobil gimana? ya terus ya terus ya terus ya terus ya terus ya om lagi-lagi ya maju-maju ya maju lagi-lagi ya oh sip 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 oke aku mau pesen makan dong ya pesenin ya Ayam bakcam satu, indung satu, bakmi goreng satu, kuecam satu, kuecam satu, esri manis satu, esri tawang satu, swis satu, ayam satu, ayam bakcam, ayam budus, dah, dah, dah ya, eh lagi, ya ngasih satu, apalagi, seneng banget liat video-video lucu anak-anak kecil gitu, kayaknya banyak tingkahnya, banyak keseruannya, aku nungguin lagi video berikutnya. Setelah viral yang dia nyatet makanan, itu kocak banget, nyatet makanan tapi sambil dilenudah, itu lucu banget si Tantan, akhirnya aku follow Instagram dari CR Sugianto, itu ayahnya ya kalau nggak salah ya, ya akhirnya aku follow, dan Gisel pun juga upload regram dari Instagram CR Sugianto, dan dia komennya begini, pengen ketemu sama si Tantan tapi ini bocah lucu banget sih. Dia yang parkirin terus terus terus, gini gini, ya Allah ya, ya itu yang dia lihat, ya dia serap, dan dia lakukan seperti itu, jadi sampai gue pas liat gitu, berarti ini anak sering berpergian kali ya. Aksi Tantan warawiri di media sosial dimulai sejak 8 Juli 2016 lalu, suksesnya Tantan ini tak lain berkat jasa sang kakak Geraldo Sugianto yang rajin mengupload video sang adik di media sosial. Melihat kepintarannya meniru berbagai macam gaya juga aksi, banyak yang mengkaitkan Tantan dengan tokoh kartun asal Jepang, Shinchan, terlebih Tantan memiliki alis yang juga sama-sama tebal dan pipi yang sama-sama bulat. Selain itu tubuhnya yang tambun dan kepalanya yang botak mengingatkan pada pemain film anak-anak asal Tiongkok, Boboho. Tapi benarkah jika kepopulerannya yang telah diraihnya ini, membuat Tantan kebanjiran order yang menjadikan dirinya sebagai model berjalan? Terima kasih telah menonton! 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 Selamat bulan tahun Aku sih liatnya menghibur lah, menghibur banget Karena ketika kita melihat ini bayi-bayi yang kebesin ini Kita, hari-hari kita tuh jadi yang tadinya stress, tadinya bete Mungkin bisa senyum minimal lah gitu loh Gemes banget kan, banyak yang bilang Wah ini sincan, ini beneran sincan gitu Tapi terlepas dari itu semua Ini anak cerdas, ini anak pinter gitu Sampai udah ada akun palsunya segala kan dia kan sekarang Ya saya kira banget, lucu banget dan ini masih baru Aksi sitatan yang telah menyihir para netizen ini Tidak jauh berbeda dengan Rafathar Malik Ahmad Jagoan kecil Rafi Ahmad dan Nagita Slavina ini Dianggap sebagai anak selebritis yang telah memiliki follower terbanyak Semua itu sudah tentu berkat ayah dan bundanya Yang rajin mengunggah aksinya Bahkan di usianya yang baru 1 tahun 4 bulan Ia sudah bermain film Tapi apakah Rafi dan Nagita memang sengaja Ingin menjadikan anaknya sebagai seorang bintang? Dia harus banyak-banyak cemilan Karena dia anaknya bukan mobil Jadi cuman cemilan doang sih banyak-banyak cemilan aja Tidak, ini tuh Oke, ini yang belum ya Tidak, ini, 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 ini Masam, tapi dia suka ya? Iya, karena, benar, benar, benar Enggak, benar, benar Enggak, benar, benar Juga nggak ada cita-cita juga Jadi Rafathar jadi artis memang nggak ada sih Maksudnya, karena ini niat ini memang niat Bikin proyek karya yang bagus aja Bukan buat Rafathar jadi artis Enggak, niatnya Aku juga pengen, ah pengen syuting film Ah, sekali lagi sama, 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 emang Tim film yang bener-bener film yang serius Kalau Rafathar sendiri niatnya memang, ah, buat, buat mengabadikan Rafathar lagi umur sebulan Eh, satu tahun, dua bulan, tiga bulan ini Lagi luncur film Itu aja Kalau dia udah gedenya nanti jadi apa Terserah Beberapa kali saya postin di Instagram Responnya selalu positif Tapi nggak di niatkan dia menjadi baby selebgram No Kalaupun iya kesananya Ya itu cuma efek Tapi gue nggak sampai Kayak teman-teman lain Bikin akun Instagram sendiri Enggak sampai seperti itu Bikin, bikin film gitu Enggak, kayak Rafi Ahmad gitu Hebat banget Rafatharnya Kalau saya nggak sampai ke sana Cuma berbagi saja pengalaman Masa kecil anak-anak mereka seperti apa